Eh guys, beberapa bulan lalu aku diberi kesempatan mengisi materi persiapan pensiun nih untuk karyawan-karyawan yang usianya udah 50an tahun di sebuah perusahaan swasta. Dan guess what? Ternyata ada satu kondisi yang sulit untuk aku jelaskan. Kondisi itu mengenai biaya kesehatan setelah pensiun. Aku ingin kamu tahu kondisi tersebut sejak usia muda. Kenapa? Biar kamu itu nggak berada di kondisi sulit tersebut. Oke, so sini aku ceritain. Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni. Apa kabar ini guys? Video ini aku buat itu khususnya untuk teman-teman yang sudah support kita dengan subscribe dan nyalain notifikasi di youtube channel finansialku.com Jadi seperti penjelasanku di awal tadi, jadi beberapa waktu yang lalu itu aku diberi kepercayaan mengisi sesi persiapan pensiun buat sebuah perusahaan besar yang berusia 50an tahun. Dan dalam webinar tersebut, ada satu pertanyaan yang menurutku sulit untuk dijawab atau juga dijelaskan. Ya, bayangannya gini, ibarat kayak dokter itu dokternya tanya, Dok, seandainya ini dioperasi, berapa persen sih peluang berhasilnya? Agak susah ini jawabannya. Nah, supaya lebih rapi ceritanya, ini aku jelaskan dalam 3 bagian. Satu, apakah perlu beli asuransi pribadi kalau sudah ada BPJS kesehatan dan juga sudah ada asuransi kantor? Nah, yang kedua, itu pelajaran dari sesi webinar persiapan pensiun yang sudah aku jalankan kemarin. Apa nih lesson learn-nya? Dan yang ketiga, pilihan dan konsekuensi yang ada di tangan kamu. Video ini nggak terlalu panjang dan supaya lebih mudahnya juga, aku sudah bagiin ke timestamp ya, jadi kamu bisa lihat langsung. Oke, yuk kita bahas yang pertama, apakah perlu beli asuransi pribadi? Kalau sudah ada, BPJS kesehatan dan asuransi kantor. Dulu, aku bilangnya, ya nggak perlu. Sayang uangnya buat beli premi asuransi. Ya, mending uangnya ditabung buat dana darurat atau mungkin diinvestasiin untuk tujuan keuangan kita. Nah, bagaimana nih menurut kamu? Kalau kamu sendiri mending beli atau nggak usah? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang pandanganku itu sudah berubah nih 180 derajat. Karena ada 2 kisah. Kisah yang pertama itu adalah gara-gara penyakit kritis. Dan yang kedua, gara-gara biaya pengobatan. Dan cerita ini dari webinar yang kemarin saya bilangin. Oke, nah aku ceritain dulu nih kisah pertama. Singkatnya, ini adalah salah satu klien kita. Beliau sekarang ini sudah almarhum. Nah, beliau ini waktu itu bertanya kepada saya, Eh, Mas Melvin, saya perlu beli asuransi nggak ya? Kondisi keuangan beliau ini sebenarnya baik-baik aja. Tetapi ada rasa sayang ya kalau uangnya dibeliin premi asuransi. Ya, toh kantor udah ngasih asuransi kesehatan, udah ngasih asuransi PPJS kesehatan. Ya, wees lah, mending uangnya diinvestasiin aja. Bener kan? Buat nyiapin dana pendidikan anak, buat pensiun, kan juga butuh uang gede. Betul? Nah, singkat cerita, beliau ini terkena sakit kritis. Yaitu, cancer. Beliau harus kemoterapi. Dan, ya jadinya jarang masuk kantor. Lah, yang namanya orang sakit kanker gitu loh ya. Boro-boro ngurusin target penjualan, target kerjaan, ngurusin badan aja nggak enak. Bener kan? Nah, singkat cerita, itu manajemen perusahaan memutuskan pensiun dini. Dengan diberi pesangon lebih dari standar yang harusnya diberikan. Ya, menurutku, manajemen itu sudah berusaha dengan baik beliau diperlakukan lebih dari manusia gitu ya. Dibantu gitu. Nah, sayangnya setelah beliau dipensiunkan dini, tidak ada lagi asuransi kesehatan kantor. Tidak ada benefit itu. Ya, alhasil, uang pesangon yang sudah tadinya didapet itu dipakai buat berobat. Sembari istrinya cari cara untuk nambah penghasilan. Nah, ketika uang pesangonnya menipis, ya kemudian treatment, treatment kansernya itu mulai ditentikan. Ya, ya, jadi meninggal dunia. Tapi dari sini aku merasa bersalah dan kenapa gak maksain gitu waktu itu. Kenapa aku gak bilang, yaudah beli gitu untuk asuransi pribadi. So, I hope you guys learn from my mistake ya. Itu tadi kisah pertama. Nah, ada juga nih pembelajaran bagus dari webinar yang aku jalankan. Yuk, kita bahas. Pada saat sesi webinar persiapan pensiun, itu biasanya orang-orang atau yang kasih materi itu memberikan jawaban kayak, hmm, harus psikologisnya, harus jadi entrepreneur, gitu kan. Nah, pada waktu itu aku membawakan dengan sudut pandang yang agak berbeda. Bukan agak sih, sangat berbeda. Karena aku yakin setiap orang yang mau pensiun itu berangkat dari kondisi keuangnya berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang sudah punya uang, pensiun, sudah punya bisnis, sudah jelas mau ngapain. Tapi ada juga orang yang sudah punya uang pensiun, tapi nggak ada ide. Nanti uangnya diputer kemana ya, dipakai apa ya. Ada juga yang kondisinya masih punya utang di sana-sini, dan lain sebagainya. Jadi, aku sarankan mereka itu jangan satu solusi yang sama deh. Jangan jadi entrepreneur semuanya. Tapi punya solusi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi keuangannya. Jadi pertama, aku sarankan ke mereka, lakukan financial check-up. Nah, setelah melakukan financial check-up, kita tahu nih, oke, si A kondisinya gimana, si B kondisinya gimana, si C kondisinya gimana. Baru dibuatin rencana sesuai dengan kondisi keuangannya mereka masing-masing. Make sense right? Gimana caranya? Realistis. Nah, kalau kamu suka dengan caraku, boleh dong kamu like ya. Videonya dikasih like dan di-share ke HRD kamu, supaya HRD kamu juga tahu, oh caranya itu gini loh harusnya. Nah, pada saat sesi itu, itu ada satu pertanyaan. Pak Melvin, siapa yang tanggung biaya kesehatan kita setelah kita pensiun? Selama ini, perusahaan itu sudah menanggung biaya kesehatan kita. Sampai medical check-up tahunan pun dibayarin perusahaan. Nah, loh, mau jawab bayar sendiri ya, nggak enak sama perusahaannya, benar kan? Tapi ya nyatanya setelah pensiun, ya memang benefit dari perusahaannya di-stop, dia berhenti gitu. Ya, gimana jawabannya? Ya, untungnya pada saat itu, dari tim manajemen, mungkin orang HRD-nya juga, mau membantu menjelaskan. Jadi ya, oke. Nah, dari situ aku mikir, lah, kalau join asuransi di usia lima puluhan tahun, ya, atau alias jelang pensiun, ya, ada konsekuensinya ada dua nih. Satu, belum tentu diterima, karena, bisa jadi sudah ada penyakit. Ya, biasalah orang Indonesia lah ya, nggak hidup gitu. Gada-gada gaya hidup, ada penyakit jantung, penyakit diabetes, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, seandainya diterima, harga preminya pun, bisa jadi lebih mahal. Ya, pastinya, kalau dibandingin kita usia muda, ya, pasti lebih mahal. Fun fact nih ya, aku baru ambil asuransi kesehatan tradisional, dengan pertanggungan 6 miliar, dan ada asuransi tambahan, mereka sebutnya itu booster, sampai 10 miliar. Jadi, total pertanggungan yang aku dapet, atau perlindungan yang aku dapet itu, 16 miliar rupiah per tahun. Dan premi yang aku bayarin, cuma 4,1 juta rupiah per tahun. Sekali lagi nih ya, 4,1 juta itu harga per tahunnya. Oke? Dan itu aku masuk di usia 33 tahun. Nah, loh, worth it kan? Masa asuransi kesehatanku, seharga asuransi mobil? Bener nggak sih? Jadi, kesimpulannya beli atau nggak? Pilihan dan konsekuensinya ada di tangan kamu. Oke? Aku pribadi, bukan termasuk orang yang suka maksa. Harus ini, harus itu. Karena apa? Ya, orang tuaku selalu mengajarkan hati-hati saat mengambil keputusan. Orang Jawa bilang, ojo ke susu. Karena setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, apapun pilihan yang kamu pilih, ya, kamu perlu tanggung jawab dengan konsekuensinya. Aku coba buatin tabel. Ini tabelnya. Kamu coba perhatiin. Kalau kamu beli asuransi pribadi, maka pro-nya adalah kamu punya perlindungan sesuai dengan kebutuhan kamu. Cons-nya, yaitu kamu perlu bayar premi asuransi. Ya, kalau nggak dibayar atau kamu stop bayar preminya, ya, perlindungannya juga stop. Itu konsekuensinya. Nah, kalau kamu nggak beli asuransi, pro-nya ya, kamu nggak perlu keluar uang nih untuk biaya premi. Tapi, cons-nya, kalau terjadi risiko sakit kritis saat masih muda, atau juga ada biaya kesehatan nanti saat pensiun, ya, kamu harus tanggung sendiri. Ya, berarti, kamu harus punya tabungan cukup besar buat biayain semua biaya kesehatan kamu. Gitu. Paham ya? Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membuat kamu menjadi lebih wise ketika mengambil keputusan. Jika kamu butuh bantuan kami untuk review kondisi keuangan kamu, untuk review investasi kamu, atau bahkan polis asuransi kamu, sini-sini, Finansialku bisa bantu kamu. Silakan klik link ini atau juga hubungi timku di nomor berikut ini. Sampai jumpa di Melek Finansial, hari Rabu depan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true! Terima kasih telah menonton!